Saya mau tanya-tanya nih Pak, boleh nggak? Ya, tanya apa Mbak? Boleh Ini Bapak Sandro kan? Iya, saya sendiri, Wong Gendeng Sandro Nyong Gini Pak, kalau misalkan mau kerja ke Korea itu, persyaratannya apa ya? Waduh, Korea Mbak? Iya, iya Waduh, aku kalau Korea belum paham Mbak Oh, gitu ya? Ini saya dapetnya baru temen nih, katanya dia bisa, katanya gitu kan Coba aja tanya sama si Bapaknya, katanya gitu Ya, kadang-kadang sih orang ngomong, kita bisa ngasih tau orang lain-lain Tapi ada kapasitas kita yang nggak paham dan nggak tau Kalau saya main tanya Jepang, aku tau, tapi kalau Korea, aku nggak terlalu paham Oh, emang ini si Bapaknya masukinnya apa aja? Apa? Negara apa aja Hong Kong Saya sebenarnya gini loh, Mbak Fokusnya saya ke Hong Kong Fokusnya ke Hong Kong Jadi, fokus saya itu masukin temen-temen yang ke Hong Kong Tapi, ada beberapa pengalaman yang tau Saya jalurnya di Jepang, terus Taiwan, Singapura, gitu Kalau Korea saya belum Belum pernah gitu ya? Belum pernah Oh, gitu ya, Pak Enggak, maksudnya saya tadinya mau berbicara ke Korea tuh Kata temen saya bisa, katanya tanya aja sama si Bapaknya Gak semuanya bisa, Mbak Potongan, Mbak Oh, jadi udah ditanggung sama pihak PT gitu ya? Ya, enggak, nanti samain udah nyampe disana, gajian ya dipotong Oh, gitu Emang biayanya tuh berapa? Ya, macem-macem tergantung datanya Tergantung X, apa non-X gitu Oh, gitu Iya dong Kalau misalkan non Kalau non-X, biasanya panjang, lama Terus potongannya bisa sampai Rp. 1.600.000 x 6 Kalau dirupiahin? Semen kali aja kursinya Rp. 1.900 lah Gitu ya Semen nonton konten saya aja deh, Mbak Kalau Semen nanya-nanya itu Gak dapet Gak dapet jawaban yang Yang bagus gitu loh Kalau nonton konten saya kan Semen bisa dapet Gitu loh Gimana, Pak? Ya, saya kontennya Sandro Jabrik Silahkan tonton Oh, ada ini channel Youtubenya gitu ya? Iya dong Ya, pasti Kan Kalau 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 saya ngomong terus kayak gini Yang nanya gak cuma Semen Kalau yang nanya 100 orang Bibir saya doer, kan? Jadi pusing gitu ya Gara-gara Satu orang pusing Nanti kita jelasin orang yang lain Ngimbas kan Makanya Lebih baik nonton konten Jadi nonton konten kurang jelas Tonton konten yang lain Lama-lama juga paham, Mbak Kan sekarang Jamannya belajar begitu, Mbak Semuanya nonton Youtube Semuanya tahu dari Youtube Cuman kadang-kadang ada orang-orang yang malas nonton Makanya kalau orang-orang yang malas nonton Orang yang malas-malas belajar Ya itulah jadi makanannya agency Iya, iya Karena gak ngerti apa-apa Dibodoh-bodohin Ya iya aja Tapi kalau orangnya cari tahu Nonton konten Mahami kiri Mahami kanan Lama-lama kan Bisa ngerti Bisa paham Gitu Gitu aja sih Soalnya kan Kemarin Dulu kan Teman saya juga pernah Masuk dari sini katanya Dari Bapak Iya Sekarang yang masuk Ketempat saya itu Gak cuman satu, Mbak Kalau dihitung itu ada ratusan Mungkin Dua bulan lagi Jadi ribuan Makanya Terkadang Saya cari formula Gimana caranya Supaya jelasin Gak jelasin Satu-satu Kayak sammen Kayak gini kan Pusing kepala Ya kalau jadi rezeki Kalau hanya Tadi jawabnya Cuman nanya-nanya Banyak kan begitu Sekali lagi Makanya Tonton channel saya Sandro Jabrik Nanti disitu Banyak hal yang sammen Bisa pelajari Bisa tonton Terus akhirnya Punya gambaran Gitu loh Gitu Setiap pertanyaan sammen Kan pasti akan banyak A, B, C, D Kan Kita juga Kita kan Ibaratnya Menjelasin Ya mau Tapi kadang-kadang Kita jelasin 5 kali 6 kali Dia masih Alah enak Nanya lagi lah Biar dijelasin Gitu aja Waktu kita kan Hidupnya gak cuman jelasin Hal-hal itu aja Hal-hal yang lain Iya Apalagi cewek Ada istri saya Diteleponin sama Perempuan-perempuan Nah Kalau Istri saya lagi Mens Gak masuk Ya Dikirain Saya ngurusin Orang-orang Gak ngurusin Dia Kan Gitu Mbak Ceritanya Ya udah Pak Ditonton aja Channel saya Sandro Jabrik Nanti Biar bisa Tau Apapun Informasi Saya akan Bikin Konten Di situ Oke Makasih ya Pak Bye Bye